Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan channel saya hari putri kali ini aku mau berangkat ke Malang guys mau berangkat ke Malang yaitu tempatnya di Pakis yang nginepnya lama-lama itu guys tapi gimana lagi harus dinepi guys yoh jadi dapat matang mana saja makanya sepertinya Malang lah oke dikarenakan okosnya yang paling bagus itu ke Malang untuk 50 kubik untuk Jawa Timur ya oke nah ini aku mau ceritain nih jadi Bapak saya ini muat dari Kiwi kesyo muat dari Kiwi bongkar Bojonegore itu barangnya itu kurang yaitu kurangnya itu berapa kurangnya 72 kardus guys itu banyak sekali ya harganya ditaksir itu Hai satu bijinya satu kardusnya itu warganya 120 Hai 120.000 berarti kalau 72 kardus ya berarti sekitar berapa itu hampir 9 jutaan ya 8 juta berapa itu Oke langsung dicek saja Bagaimana kok bisa kurang itu kayak gimana Oke Oke guys ya jadi seperti ini ini muatan dari Kiwi bawah ini muatan dari Kiwi kotaknya terpale baru terpale baru terpale baru terpale baru terpale baru baru ini mau hujan ini ngandang-ngandang sedikit ya lihat ini entah salah ngitung atau gimana atau muatnya tuh kurang atau gimana enggak tahu guys tapi untuk di pabriknya Kak Iwi sana sembarang itu katanya pas nah itu adalah barang pok pokokan yang pokokan tuh jadi barang sama-sama trek-trek dari Jakarta atau dari mana itu dipok ke punya nya Bapak sini sudah dihitung katanya pas sampai bongkaran ternyata kurang 72 dus nah itu yang salah siapa guys yang salah ya enggak enggak tahu guys kalau bapak saya masih enggak neko-neko gajang enggak mungkin kalau ambil 72 dus itu buat apa ibaratnya kayak gitu Hai tetapi sampai bongar barangnya itu kurang 72 Hai dan akhirnya Bapak saya tuh tanda tangan tanda tangan itu tanda tangan kalau kurang sehingga diklaim satu PP nya itu satu ratenya itu dipotong 300.000 ini angkosnya 21 ini kalau Bucunegoro Semarang Bucunegoro angkosnya Rp2.100.000 kalau dipotong 300 berarti tinggal 18 tapi mudah-mudahan bisa ketemu guys tapi bapak saya udah ikhlas udah dipotong ini muat lagi jadi potong 300.000 eh kok bisa-bisa nih kayak gitu ya semoga saja yang mengambil atau yang mencurangi tuh dapat tidak ya guys yo kita cari dengan tulus ya ibaratnya ya muatan kita jaga kayak apa di jalan sampai tujuan kita bongkar biar dapat uang kayak gitu kesel malah barangnya itu kurang dan pabrik sana tidak mengaku pabrik sini juga mengaku tapi diusahakan untuk tempat bongkarnya itu dicek lagi dicek lagi guys semoga saja masih berpihak kebapak saya jadi nantikan sudah tanda tangan berarti tanda tanganku sudah di klaimkan ke ekspedisi jadi nanti kalau ketemu barangnya bisa dibawa pulang untuk dijual lagi kayak gitu kalau ketemu guys mudah-mudahan ketemu ya mudah-mudahan ketemu ini suasana mah hujan ini pikernya ini maturokerto sudah ini maturokerto pikernya maturokerto ini bapak saya ini jadi mudah-mudahan ketemu ya guys ya kalau enggak ketemu ya udahlah di kelasin aja tapi 8 juta berapa itu kan yang nominal yang besar ya desa nominal yang besar apalagi kita tidak mengambil barangnya kurang aja kalau kurang cuma sedikit itu nggak apa-apa guys misalnya kurang dua atau tiga atau satu itu ke maklum ibaratnya maklumnya karena apa-apa paling ya salah ngitung lah apa-apa lah tapi kalau 72 dos itu banyak loh boloh 72 dos itu banyak sekali apa mungkin diturunkan atau gimana pastinya itu kan salah ngitung kalau nggak salah ngitung ya waktu dibongkaran salah ngitung juga nggak mungkin lah nurunin 72 dos itu nggak mungkin nurunin 72 dos itu berarti banyak sekali tuh selesai kerja susah-susah malah kena klaim seperti ini yang bukan salah kita sendiri guys yuk kita kan tugasnya cuman bawa diterpalin terus kita bawa kebongkaran kayak gitu tapi kebarangnya kurang tiba-tiba ya Dihauhin Kemarin tuh KG ditanyain Cukupnya Halo ditanyain sama petugas kak Iwi sana mandurnya Bapak jari tuh Bapak kamu Bapak? iya oh barangnya kurang 72 dos itu gimana ? alors... ya kok sekurang sama temba ini berarti Orangnya itu Bukan 1, 2 72 Itu berarti kan 1 Satu 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 Apalagi harganya yang mahal Itu 120 Ini 120 Oke Ya udah saya Aku tak persiapan otw kemalang Jadi nanti kita pindah videonya Untuk otw kita kemalang Pakai truk saya Oke Oke Ini aku sudah sampai ngawi ya Lebih makan Ini suasananya gerimis-gerimis Rontok gerimis-gerimis Suasanya rontok gerimis-gerimis Jadi gerimis-gerimis Mengundang Kita berhenti Kita berangkat pelan-pelan Nyantai Tadi dari rumah belum makan Jadi makan dulu lah Di warung Kita otw kemalang Infonya ada truk dua disana Infonya ada truk dua untuk Siki Paling besok bongkar yang Dua-duanya itu bongkar Terus aku hari selasa Jadi aku nginep Hari seninnya nginep Sudah-mudahan selasa itu bongkar kita ya Oke belum Dan mudah-mudahan tidak ada antrean lagi Nanti menusul-nusul Yang pasti ada yang depan dua Belum yang datang lagi itu berapa Mudah-mudahan saya nomor tiga itu Nah kami kemarin tuh Semua dari Rabu Kami sampai rumah Saat teruskin Jumat Ya kemungkinan tidak bisa bongkar Untuk hari Jumat Daripada aku nginep kelamaan Di Malang Saya putuskan untuk hari Minggu saja kita berangkat Sekarangnya satu mingguan libur Oke Mas kok gak tau lewat Bojonegoro mas Gak tau lewat Gunung Pegang mas Jadi aku sekarang tak putuskan lewatnya Lewat Ngawi saja Jalanya enak Besar Nyantai Warung-warung juga banyak Kalau di Gunung Pegang kan Jalanya tuh jelek Tur ya Mungga medun-mungga medun guys Kalau disini cuman naik turunya Cuman Kiwa tuh jago itu cuman Paling ya sekitar Satu jaman lah Dari Bojoneg Dari rumah saya Sampai tembus ngawis ini Satu jaman Tapi jalanya besar Enak Gak rusak Naik-naik juga gak apa-apa guys Di Gunung Pegang kan jalannya jelek Jalannya kecil juga Jadi tak enakan lewat ngawi saja Menurut kalian lebih cepat mana guys Kalau saya dari rumah Rumah saya itu di daerah Ngerau ya Rumah saya di daerah Ngerau Lewat Lewat Bojonegoro Gunung Pegang Atau lewat Lampungan Nanti ngetol Atau gimana Apa Dekat lewat sini Kalau disini kan tembusnya Nanti mojo kertol Kalau dipikir-pikir sih Kayaknya Dekat sini loh guys Jalanya enak allegedly Keteru 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 nggak udah guys ya jadi cukup sekian untuk video kali ini oke terima kasih banyak jangan lupa subscribe like dan share semoga tidak ada halangan apa-apa di Malang dan saya ngiripnya nggak terlalu lama biar rate-nya itu dapat rate itu loh guys ini satu bulan cuma dua KPP habisnya buat inap-inap buat di rumah juga ya Oke terima kasih banyak jangan lupa subscribe like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh